Terima kasih Laki-laki rambutnya pendek Gak kayak perempuan yang panjang Wajah tirusnya semuanya Ini pengalaman saya yang paling susah Sebenarnya untuk meng-create visual looks-nya Si Pak Bebti ini Tapi akhirnya kita coba cari Kita gambar, kita draft Ya akhirnya terciptalah di sini Seperti itu prosesnya Sudah cukup terjawab Pertanyaannya ya Baik kalau gitu kita boleh langsung berpindah Ke penanyaan selanjutnya Silahkan boleh di opera micnya Halo saya Syana dari Pejuangkantara.com Saya ingin tahu Penasaran aja sih dengan konsep posternya Yang tidak menonjolkan Pemain-pemain tapi Siluet-siluet dan langsung Langsung ke dosen gitu Apakah itu juga kayak salah satu trik Untuk bikin orang kayak penasaran Sama satu lagi Kenapa judulnya sudah malam Atau sudah tahu Walaupun tadi diomongin sih Sebagai satu bagian Apa cerita gitu Tapi kenapa itu yang Akhirnya di highlight Gitu aja sih makasih Ya silahkan Ini berarti yang akan menjawab adalah Dari Pak Dia Silahkan Pak Mengenai pemain Karena saya lihat judulnya Doxen Gaib Jadi Peran utamanya adalah Doxen Gaib itu Jadi itu yang tepat Untuk diposternya Dan mengenai Sudah malam Atau sudah tahu Kenapa itu Kata-kata yang Mahasiswa tahu Yang sudah didengar oleh mahasiswa Dari tahun 2016 Itu kata-katanya yang Menurut saya itu yang Catchy Itu yang Fenomenal kata-kata itu Jadi sebenarnya Saya sama tim diskusi Bahwa harus ada Subjudulnya Sudah malam Atau sudah tahu Mungkin bisa di Google Pasti keluarnya Sudah malam sudah tahu Baik Sudah cukup terjawab pertanyaannya Baik pertanyaan Selanjutnya silahkan Ya oke Halo Aku balik dari Tribun.com Buat para guys Selamat Tutup filmnya Mau nanya dulu nih Ini Tadi banyak Actionnya banyak Kebanting-banting Banyak pukul-pukulan Gimana kalian berempat Ada mempar-mempar Sebanyak apa Terutama Endi sama Ryan Mempukul-pukulan kan Ini ada banyak Mempar atau enggak Dan Khususnya buat Endi Membeli yang tadi Sempat jadi Apa Wibu kan Gak mandi Kalau boleh tahu Berapa hari sih Gak mandinya Buat seorang Endi Itu aja sih Thank you Mungkin yang Babak belur Ryan yang jawabin Ya silahkan Gimana Ya kalau babak belur sih Pasti ya Karena kan Ada adegan yang berhubungan dengan Action dan fisik gitu Kebetulan juga kita memang Adegannya pakai Apa sih bahasanya Dummy ya Kayu Kayu itu Tapi lumayan keras Jadi itu dipukul sampai hancurnya Itu beneran ke badan kita Jadi kalau Detect berkali-kali ya Lumayan juga Cuman Tapi semuanya Udah dipastikan Kalau itu aman Dan kita juga Sebagai Aktor kita Menyanggupi hal itu Jadi Overall aman Cuman kalau Bengkak-bengkak dikit mah Cowok biasa lah ya Ya memar-memar paling disini Terus Paling agak encok dikit Karena lumayan Adegannya lumayan Banyak Oke Untuk menjawab pertanyaan Bu ibu Gue bertahan Empat hari doang sih Gak mandinya Sedangkan Bu ibu-bu yang lain Di luar sana itu Ada yang bertahan Seminggu Ada yang seminggu lebih Ini emang gue harus Belajar lebih banyak lagi Tentang ibu Bukan ibu-ibu ya Bu ibu-ibu Oke Boleh tepuk tangan Untuk para kes kita Terima kasih jawabannya Sudah cukup terjawab Mas Sudah cukup terjawab Oke Ngasih jempol Sudah ya Masih Oke Ini karena waktunya Sudah diamungkinkan lagi Kita Akan akhiri dulu Untuk sesi tanya-jawab Di Acara Press one Press one Press one Sub indo by broth3rmax